Tirta Yasa dari Banten, pahlawan Repolusi Kemerdekaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tirta Yasa dari Banten, lahir di Kesultanan Banten pada tahun 1631 Meninggal di Batapia, Hindia, Belanda Pada tahun 1692, pada usia 60 atau 61 tahun Beliau adalah Sultan Banten yang ke-6 Ia naik tahta pada usia 20 tahun, menggantikan kakeknya Sultan Abdul Mufakir Yang wapat pada tanggal 10 Maret 1651 Setelah sebelumnya ia diangkat menjadi Sultan Muda dengan gelar Pangeran Adipati Atau Pangeran Dipati Menggantikan ayahnya yang wapat lebih dulu pada tahun 1650 Sultan Ageng Tirta Yasa adalah putra dari Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad Atau Sultan Banten periode 1640-1650 Dan Ratu Marta Kusuma Sejak kecil ia bergelar Pangeran Surya Kemudian ketika ayahnya wapat, ia diangkat menjadi Sultan Muda yang bergelar Pangeran Dipati Setelah kakeknya meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1651 Ia diangkat sebagai Sultan Banten ke-6 dengan gelar Sultan Abdul Patah Al-Mafakir Nama Sultan Ageng Tirta Yasa berasal ketika ia mendirikan keraton baru di Dusun Tirta Yasa Terletak di Kabupaten Serang Sultan Ageng Tirta Yasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651-1683 Dia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda pada masa itu POC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten Kemudian Tirta Yasa menolak perjanjian itu dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka Saat itu Sultan Ageng Tirta Yasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Di bidang ekonomi, Tirta Yasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi Di bidang keagamaan ia mengangkat Syekh Yusuf sebagai mupti kerajaan dan penasehat Sultan Ketika terjadi sengketa antara kedua putranya, Sultan Haji dan Pangeran Purbaya Belanda ikut campur dengan cara bersekutu dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirta Yasa Saat Tirta Yasa mengepung pasukan Sultan Haji di Sorosawan, Banten Belanda membantu Sultan Haji dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kapten Tek dan Sain Martin Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirta Yasa, Kesultanan Banten aktif membina hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai kesultanan di sekitarnya Bahkan dengan negara lain di luar Nusantara, Banten menjalin hubungan dengan Turki, Inggris, Aceh, Makassar, Arab, dan kerajaan lain Sekitar tahun 1677, Banten mengadakan kerjasama dengan Trunojoyo yang sedang memberontak terhadap Mataram Tidak hanya itu, Banten juga menjalin hubungan baik dengan Makassar, Bangka, Cirebon, dan Indrapura Sultan Ageng Tirta Yasa berhasil menjalin hubungan dagang dan kerjasama dengan pedagang-pedagang Eropa Selain Belanda, seperti Inggris, Denmark, dan Perancis Pada tahun 1671, Raja Perancis Louis XIV mengutus Perancis Caron, pemimpin kongsi dagang Perancis di Asia Sekaligus pemimpin armada pelayaran ke Nusantara setelah mendarat di pelabuhan Banten Ia diterima oleh Seh Bandar Kaitsu, seorang Tionghoa Muslim, pada 16 Juli 1671 Raja didampingi oleh beberapa pembesar kerajaan mendatangi kediaman orang-orang Perancis di kawasan Pecinan Caron meminta izin untuk membuka kantor perwakilan di Banten Hal itu berangkat dari pengalaman Caron yang pernah bekerja pada POC dan berambisi membuat kongsi Kemana tujuan kapal-kapal mereka, barang dagangan yang diinginkan, dan jumlah uang tunai yang mereka miliki Sesudah itu pihak Perancis berusaha menjual barang muatan mereka Caron dan gubernur Banten kemudian menyetujui perjanjian yang berisi 10 kesepakatan mengenai pemberian kemudahan dan hak-hak khusus kepada pihak Perancis Sama dengan yang diberikan kepada pihak Inggris Hubungan baik antara Inggris dan Banten sudah terjalin sejak lama Salah satunya adalah ketika Sultan Abdul Mafakir mengirimkan surat ucapan selamat pada tahun 1602 kepada kerajaan Inggris Atas dinobatkannya Charles I sebagai Raja Inggris Sultan Abdul Mafakir juga memberikan izin kepada Inggris untuk membuka kantor dagang Bahkan Banten menjadi pusat kegiatan dagang Inggris sampai akhir masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1682 Karena saat itu terjadi perang saudara antara Sultan dengan putranya Sultan Haji Sultan Haji meminta bantuan Belanda sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa diketahui meminta bantuan dari kerajaan Inggris untuk melawan kekuatan anaknya itu Pada tahun 1683, Sultan Ageng tertangkap dan dipenjarakan di Batapia Ia meninggal dunia dalam penjara dan dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Banten Di sebelah utara Masjid Agung Banten atau Banten Lama Atas jasa-jasanya pada negara, Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.